Jalan Persahabatan Hari ini adalah hari yang panas di desa kecil bernama Serumpun. Di sana, terdapat dua sahabat akrab, Ali dan Budi. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan selalu berbagi cerita serta petualangan bersama. Ali berasal dari keluarga yang miskin, sedangkan Budi berasal dari keluarga yang lebih mapan. Namun perbedaan ekonomi tidak pernah mengganggu persahabatan mereka. Suatu hari, Ali datang ke rumah Budi dengan wajah yang murung. Budi pun bertanya, Ali, kenapa kamu kelihatan begitu sedih? Ali menjawab, Budi, ayahku sakit parah dan kami tidak punya cukup uang untuk biaya perawatan di rumah sakit. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Budi berpikir sejenak dan kemudian berkata, Ali, jangan khawatir. Saya akan membantumu, kita adalah sahabat, bukan? Kita akan mengatasi masalah ini bersama-sama. Ali menangis harum mendengar tawaran Budi. Mereka segera menyusun rencana. Budi memberikan sebagian uang tabungannya untuk membantu biaya perawatan ayah Ali. Mereka juga mengajak warga desa lainnya untuk memberikan bantuan. Percakapan mereka saat mengajak warga desa adalah sebagai berikut. Ali, Budi, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih yang cukup. Kamu benar-benar sahabat terbaik. Budi, Ali, sahabat sejati selalu berdiri bersama dalam suka dan duka. Ayahmu adalah seperti ayah kedua bagiku juga. Kita akan menjalani ini bersama-sama. Mereka berdua bekerja keras untuk mengumpulkan dana warga desa sangat terkesan dengan didikasi dan persahabatan mereka. Mereka mulai menyumbangkan uang, makanan, dan bahkan tenaga untuk membantu Ali dan keluarganya. Suatu hari, berita baik datang, ayah Ali sembur dan bisa pulang ke rumah. Ali dan Budi sangat bahagia. Mereka menyadari bahwa persahabatan mereka adalah kekuatan yang luar biasa. Ali, Budi, kamu telah mengubah hidup saya. Aku tidak akan pernah bisa mengucapkan cukup terima kasih. Budi, Ali, kita tidak hanya mengubah hidup satu sama lain, tetapi kita juga mengubah desa kita. Ini adalah bukti bahwa persahabatan dan solidaritas bisa mengatasi segala rintangan. Kisah persahabatan Ali dan Budi menjadi inspirasi bagi semua orang di serumpun. Mereka belajar bahwa tidak peduli seberapa besar perbedaan ekonomi atau latar belakang kita. Persahabatan sejati adalah salah satu harta terbesar dalam hidup ini dan bersama-sama kita bisa mengatasi segala masalah sosial yang muncul.